Setiap orang mau dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti Dan memang satu-satunya penyelamat di akhirat adalah Nabi Muhammad SAW Ya kan ya? Semua tahu kok peristiwa yang akan terjadi di padang mahsyar bagaimana nantinya Semua mengharapkan Rasulullah, semua akan mencari Rasulullah SAW Bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah? Dalam hadisnya baginda bersabda Al-Gerabukum minni manzilan yaum al-qiyamah Yang terdekat dari kalian Tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah siapa? Apakah mereka yang banyak sholatnya? Mereka yang banyak sedekahnya? Enggak Tiap orang pergi haji? Enggak juga Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat katil Rasulullah SAW Adalah mereka yang paling indah akhlaknya Agarabukum minni manzilan yaum al-qiyamah Ahasinukum akhlakha Dalam riwayat Al-muatta'una aknafa Yang senantiasa merendahkan hati Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat Dalam riwayat yang lain Baginda bersabda Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah Mereka orang yang paling banyak sholawat kepadaku Soalnya Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli Bila mana sudah tumbuh cinta kepada Rasulullah Di hati seorang hamba Maka senantiasa dia bersolawat kepada Rasulullah Terutama ketika dia mendengar nama Rasulullah SAW Dengan spontan tergerak hatinya Tersetrum gitu Orang kayak gitu Pasti akan terikat dengan akhlak Karena dua hadis itu Dua tapi satu Tak ada mungkin Orang kalau banyak sholawat tapi akhlaknya buruk Berarti ada cacat dalam sholawatnya itu Atau akhlaknya baik Tapi kurang bersolawat Berarti ada cacat dalam akhlaknya itu Kedua itu satu ya Karena dua-duanya hadis yang hampir sama bunyinya Agrabukum minni manzilan yaum al-qiyama Akhtarukum aliyya salatan Dari yang lain Ahasinukmu akhlak Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat Dalam riwayat mereka yang paling banyak sholawat kepadaku Dalam riwayat mereka yang paling bagus akhlaknya Dan kedua itu sama Sebenarnya Kalau orang akhlaknya bagus pasti Dia akan senantiasa Mengingat bagi Nabi Muhammad SAW Karena sumber akhlak yang mulia Yang paling sempurna Dalam menjentuhkan akhlak yang mulia Siapa? Rasulullah SAW Kalau kita Pengen tahu gimana sih akhlak yang mulia itu Maka lihatlah sosok Rasulullah SAW Dikatakan Fama min khuluqin fil bariyati mahmud Illa wa huwa mutlaqan an zainil Wujud Tidaklah Engkau dapatkan akhlak yang mulia Melainkan itu Bersumber dari Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Salih Sabah TV